Ketua Badan Narkotika Kabupaten Brau yang juga wakil bupati, Agustan Tombo mengaku telah mendapat laporan dari aparat penegak hukum jika di wilayah pesisir penyalahgunaan narkoba tengah marak di kalangan nelayan. Hingga kini, pihak kepolisian masih kesulitan melakukan penangkapan. Lantaran, para nelayan menggunakan narkoba saat tengah berada di laut. Untuk itu, wakil bupati meminta pemerintah kecamatan dan kampung untuk berperan aktif bersama pihak kepolisian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Proses edukasi terhadap masyarakat terkait bahaya narkoba menurutnya dapat dilakukan dengan menggunakan alokasi dana kampung dan dana RT yang telah disalurkan Pemka Brau. Saat ini, Pemka Brau tengah berupaya merubah status badan narkotika kabupaten menjadi badan narkotika nasional kabupaten. Bahkan, usulan perubahan status itu telah mendapat persetujuan dari BNN Provinsikal Tim dan hanya menunggu persetujuan BNN Pusat. Nantinya, jika BNNK telah terrealisasi, maka upaya pencegahan peredaran narkoba di kabupaten Brau dapat terus ditekan. MS Zuri, Binyus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!